Pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjap Barat menyebutkan dalam jangka 3 tahun terakhir atau hingga tahun 2022 ini terdapat 192 guru berstatus ASN Pensiun. Takayal ini membuat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kekurangan guru, meski demikian guru honorer masih menjadi andalan hingga saat ini. Setidaknya terdapat 192 guru berstatus ASN Pensiun selama 3 tahun terakhir. Guru ASN Pensiun ini didominasi dari guru SD dan SMP. Hal ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kekurangan guru yang berstatus ASN. Kabupaten Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjap Barat Sarjono membenarkan bahwa terdapat 192 guru berstatus ASN Pensiun. Ini terhitung dalam 3 tahun terakhir atau hingga tahun 2022. Ada pun guru ASN yang pensiun terhitung 3 tahun terakhir, yakni tahun 2020 61 guru pensiun, 2021 66 guru pensiun, dan 2022 65 guru pensiun. Jumlah tersebut dinilai cukup banyak sebab yang pensiun didominasi guru tingkat SD dan sisanya guru SMP. Hal ini membuktikan bahwa Tanjap Barat masih kekurangan guru berstatus ASN. Beruntung guru honorer dapat menutupi kekurangan guru ASN sebab dari data yang ada terdapat 1.002 guru honorer baik di tingkat SD dan SMP. Meski demikian guru berstatus ASN sangat diharapkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebab hal ini dapat menunjang kemajuan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kehilangan masa merasa kekurangan guru hal ini kan disebabkan karena banyaknya guru yang pensiun, pengawas, dan kepala sekolah. Nah, data-data kami, ini 3 tahun berturut-turut, ini totalnya kepala sekolah, guru dan pengawas ini 219 orang yang pensiun. Nah, ini menimbulkan bertambahnya kekurangan guru kami di sekolah. Lebih lanjut, Sarjono menambahkan, meski terdapat ratusan guru ASN pensiun, namun di tahun ini pula terdapat guru P3K sebanyak 300 guru. Hal ini setidaknya dapat membantu kekurangan guru, meski hal ini dinilai belum maksimal. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.